Audio Jump Audio Jump Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini saya akan melakukan materi yang ranking manusia Untuk materi selanjutnya adalah Kita akan membuat namanya inverse kinematic atau IK handler Dimana karakter yang sudah kita render kemarin Yang sudah kita beri Trigging atau skeleton atau joint tool kemarin Itu masih butuh penyempurnaan Salah satunya adalah IK Hinder Dan nanti akan dilakukan ke skin wake tool Kemudian Yang pertama ini akan kita coba Bagaimana jika sebuah karakter itu tidak dipasang IK Hinder Ini untuk yang sebelah kiri ini sudah saya pasang IK Hinder Dan juga saya tambahkan untuk controller Ini shape nya ini Nanti akan kita praktekan yang sebelah Kaki yang sebelah kanan Oke Yang pertama Kita akan ngetes dulu Jadi seperti ini Yang sebelah kanan Kemudian untuk yang sebelah kanannya Sebelah kanannya nanti caranya seperti ini Caranya seperti ini Dimulai dari Ini sudah saya Oke Yang pertama Kita akan ngecek dulu Satu Objek yang belum dipasang IK Hinder Itu dimana Kalau kita klik move Ya ini akan memanjang Ya Juga termasuk ini juga Kita akan memanjang Akan memanjang Tentunya tidak Tidak nyaman ya Atau tidak Atau belum sempurna Alhamdulillah sebuah karakter Di caranya seperti ini Oke Berikutnya Ini ya Jadi kejadiannya seperti ini Kalau kita Ini juga nanti Misalnya seperti ini Juga akan kita butuhkan Apabila Misalnya karakter kartun Seperti itu Tapi pada umumnya Tidak dipakai Artinya harus Tidak molar seperti ini Selanjutnya Langkah pertama Ya Yaitu kita masang IK Hinder Yaitu Krolnya seperti ini Ini tentunya Regging ya Regging Kemudian kita klik Skeleton Kemudian IK Hinder Mana IK Krip IK Hinder Jadi ini kita klik Kemudian Titik 1 Kita klik Kemudian titik 2 Kita klik Klik Sehingga Ya Sehingga Ini diantara 2 Ini ada Ada Apa ya Ada Ada talinya Atau ada Setelahnya IK Hinder Kemudian Kalau ini kita tarik Ke bawah Ini juga Nanti kita pasang IK Hinder lagi Ini kita Kalau kan Kemakin panjang Sudah Sudah Tidak bisa Kalau Dibasang IK Hinder Kemudian Kaki Yang kaki Yang sebelah Sini Kita klik Kita klik Kesini Kok bisa Berarti Kita harus Pasang IK Hinder Dari sini Kesini Berarti Kita klik Skeleton Kemudian klik IK Hinder Kemudian klik Ini Kemudian klik Klik Sehingga Satu Ini kalau kita tarik Sudah tidak bisa lagi Dipasang tali Istilahnya Tali Atau Orangnya Oke Kemudian untuk Materi Nanti kita coba Ke yang lain juga Sudah Oke Berikutnya Untuk tangan Tangan ini Saya mencontohkan Untuk yang Objek-objek Istilahnya Yang besar Tulang-tulang yang besar Supaya Mudah dipahami Ini Berarti Sama sini Sementara Ini telah Tertarik Tulangnya Yang melor Sehingga Objek-objeknya Suka ikut melor Kemudian kita Pasang IK Hinder Skeleton Klik IK Hinder Klik Tulangnya Satu Kemudian Klik tulang Klik Klik Sehingga Semacam Ada uratnya Atau ada Ototnya Ya Ototnya Sudah tidak ada Aman Ya Ini Kemudian Yang tanya lagi Ini Kita klik Skeleton Kita Hinder Ya Klik Ini Kemudian Klik Ini Sehingga Apa Sehingga Kalau kita tarik Kita tesnya Kita klik Ya Ini Kemudian Kita tarik Ini tidak bisa Bisa Ini Miko Ini Ini Juga berlaku Untuk Tulang-tulang Lain Jari Dula Sepertinya Oke Oke Demikian Untuk Materi IK Hinder Mungkin untuk Dilengkapi Di Materi Di Tulang-tulang Yang lain Silahkan Anda Coba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh